Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ayudhya Fitrah Irina MIM 2102070008 Dari program pendidikan Islam Anakusya Dini Kelas 2A Fakultas Tarbiah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Kota Palopo Di video kali ini saya akan membahas mengenai Administrasi Pembelajaran Administrasi Peserta Didik dan Administrasi Kelas Disetuan Pau Selain itu ada pun tujuan dari pembuatan video ini Untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Administrasi Pendidikan Anakusya Dini Dosen Pengampu Ibu Eka Kopi Utami SPDI MPD Yang pertama kita akan membahas mengenai Administrasi Pembelajaran Administrasi Pembelajaran merupakan kegiatan Yang dilakukan guru atau tenaga pendidik Dalam proses pelajar mengajar Dengan adanya persiapan matang Administrasi pembelajaran Seorang guru dapat mengetahui secara sistematis Kegiatan apa saja yang harus dilakukan Di dalam kelas sesuai dengan karakter peserta didik Dan bagaimana menyajikan pengajaran Agar lebih menarik di dalam prosesnya Sehingga peserta didik lebih terdorong Mengikuti proses pembelajaran Nah berikut ini adalah contoh dari Administrasi Pembelajaran Baiklah yang kedua kita akan membahas Mengenai administrasi peserta didik Administrasi peserta didik merupakan Proses pengurusan serta layanan Dalam hal-hal yang berkaitan dengan murid Di suatu sekolah mulai dari Perancanaan, penerimaan murid baru Pembinaan selama murid berada di sekolah Sampai dengan murid menamatkan pendidikannya Adapun peran guru dalam Administrasi peserta didik ini adalah Sebagai panitia penyeleksi Penerimaan siswa baru Dan memudahkan siswa beradaptasi Dengan lingkungan sekolah Mencatat atau mengontrol Kehadiran siswa Melakukan uji kompetensi Menimbulkan motivasi terhadap siswa Dan menciptakan disiplin sekolah Berikut ini merupakan contoh Dari administrasi peserta didik Dan yang terakhir adalah Administrasi kelas di Satuan PAU Administrasi kelas secara umum Adalah pegangan yang digunakan oleh guru Selama mengajar di dalam kelas Sebagai bagian dari perangkat pengajar Guru membutuhkan administrasi kelas Sebagai dasar untuk merancang Program pembelajaran dan kegiatan Belajar mengajar Dengan adanya administrasi kelas Atau pengelolaan kelas Yang baik dan menarik Dapat mendorong siswa Untuk belajar dengan baik Dan memungkinkan tercapainya Untuk belajar Dan serta dapat meningkatkan Mutu pendidikan secara maksimal Berikut ini contoh dari Administrasi kelas Itulah tadi pembahasan Mengenai administrasi pengelajaran Administrasi peserta didik Dan administrasi kelas Di Satuan PAU Mohon maaf Bila ada kesalahan Dalam perkataan Maupun perilaku dari saya Saya ucapkan banyak terima kasih Dan semoga video ini Bermanfaat untuk kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih